Tartuzar yang lahir di Yangon, Myanmar, 15 Maret 1999 adalah pemain bulu tangkis putri Myanmar. Gadis yang akrab di Sapa Teteh ini merupakan pemain bulu tangkis pertama yang mewakili Myanmar pada Olimpiade yaitu pada Olimpiade musim panas 2020 di Tokyo, Jepang. Gadis berusia 22 tahun ini memiliki darah yang kental dengan dunia bulu tangkis. Kedua orang tuanya merupakan atlet badminton di Myanmar. Ayahnya Tuntun Zhao berstatus sebagai jawara bulu tangkis nasional empat kali dan pernah melatih badminton di Thailand. Ayahnya lalu kembali ke Myanmar dan melatih Teteh ketika dia masih muda. Teteh pun menimba ilmu di Kuala Lumpur bersama legenda badminton Malaysia Ong Eweho. Teteh Artuzar pernah berpartisipasi di SEA Games 2013 di negara asalnya Myanmar. Teteh pun menjadi wakil satu-satunya Myanmar di ajang Yonek Sunrise BWF World Junior Badminton Championships 2017 di Yogyakarta. Dia datang di dumping misang pelatih yang berasal dari Indonesia di Bitsulo Patria serta juga mengajak ayahnya. Teteh memenangkan gelar internasional pertamanya di Egypt International 2018. Pada tahun 2019 dia mengikuti sebagian besar sirkuit bulu tangkis Afrika seperti di Uganda, Kenya, Mauritius, Benin, Pantai Gading, dan Mesir. Meski belum memenangkan turnamen besar, Teteh cukup populer di Myanmar. Dia didapuk menjadi brand ambasador sejumlah brand. Teteh membantu negaranya membangun bulu tangkis dengan berpartisipasi di Asia Olympic Project untuk mengenalkan Myanmar di panggung badminton dunia. Saat ini Teteh Artuzar tercatat menempati peringkat 65 dunia dan berpartisipasi di Olimpiade Tokyo 2020. Menjadi pemain bulu tangkis pertama Myanmar di turnamen akbar Olimpiade baginya tidaklah mudah dilakukan. Teteh mengaku telah melakukan persiapan lama selama 4 tahun dengan dukungan pelatihnya asal Indonesia. Dalam laga perdana pada Olimpiade Tokyo 2020 di Musasino Forest Plaza Tokyo, Teteh Artuzar cukup kesulitan saat melawan Gregoria Mariska tunjung pemain tunggal putri Indonesia yang di atas kertas unggul jauh darinya. Teteh Artuzar harus menyerah kalah dalam dua game langsung 21-11, 21-8. Namun demikian, Teteh kini telah memenangkan hati para penggemar bulu tangkis di Indonesia. Parasnya yang cantik menawan sukses merebut hati warga net Indonesia. Walau kalah telak dari tunggal putri Indonesia, Teteh mendapat dukungan dari netizen tanah air. Teteh yang sudah beberapa kali datang ke Indonesia mengaku suka dengan keindahan Indonesia. Terima kasih telah menonton!